Intro Assalamualaikum, hai mam, saya semuanya, apa kabar ya? Selamat menjalankan aktivitas hari ini, semoga segalanya dilancarkan, amin. Seperti biasa ya teman-teman, kegiatan menjelang waktu berbuka puasa, masak-masak, nyiapin menu berbuka puasa untuk keluarga di rumah. Jadi sore ini aku mulai masak dari jam 3 ya teman-teman, ini aku mau bikin rendang, nanti aku mau pakai bumbu insan rendang aja sih, cuma ini tuh aku tambahin bumbu lagi biar makin enak aja gitu. Bumbunya udah harum ya teman-teman, terus ini aku mau tambahkan santan, ini santan dari 2 buah kelapa, kalau bikin rendang memang santannya tuh banyak banget ya teman-teman, Dan untuk bumbu rendangnya, ini aku pakai yang lebih baik. Yang merekoh kita ya teman-teman, untuk 1 kg daging sapi, aku pakai 2 bungkus. Terus tinggal nunggu mendidih aja ya teman-teman, aku pakai api sedang, aku aduk-aduk, jangan sampai santannya ini pecah. Karena Kak Salwa ada di rumah, jadi aku suruh nungguin sebentar ya teman-teman, aku lanjut untuk sholat asar dulu. Nah setelah sholat asar, ini aku lanjut mau numis sayurannya, ini buat anak-anak. Kalau buat anak-anak ya biasa ya teman-teman, tumisan atau sayur yang gak pedes. Ini aku mau potong-potong buncis, nanti aku mau campurin wortel. Nanti aku mau tumis aja pakai bumbu dasar putih. Terus lanjut, masak nasi ya. Untuk berasnya ini, aku pakai beras organik pandan wangi dari Bionic Farm. Jadi berasnya tuh wangi banget teman-teman, ini aku masak 3 cup. Terus lanjut, aku mau masak pakai rice cooker low sugar. Nah jadi ini teman-teman, dagingnya tuh udah masuk ya, tadi lupa gak ke-record. Karena tadi begitu santannya mendidih, terus aku langsung cemplungin aja daging sapinya, eh lupa ternyata belum kerekam. Terus untuk cemilan berbuka nanti, ini aku mau potong-potong bakso sapi dulu. Ini sekitar 12 butir ya teman-teman, aku potong dulu kecil-kecil. Rencananya ini mau aku buat tambahan bihun goreng. Terus untuk sayuran di bihunnya, karena aku gak punya chaisin atau kol, jadi ini aku pakai wortel aja ya teman-teman. Aku parut-parut, seperti korek api. Terus lanjut, sambil ngaduk-ngaduk rendangnya ya teman-teman, disebelahnya aku mau masak sayur buncisnya dulu. Ini aku cuma pakai bumbu dasar putih aja ya teman-teman, 1 sendok makan. Terus aku masukkan wortelnya dulu, baru aku tambahkan sedikit air. Wortelnya udah agak lunak, baru buncisnya masuk ya teman-teman. Ini sayurannya udah aku cuci semua. Tinggal tambahkan garam, lada, dan gula pasir. Biar makin enak teman-teman, ini aku pakai umami take, bumbu kaldu rasa jamur. Umami take ini juga produk dari Bionic Farm ya teman-teman, tentunya terbuat dari bahan organik. Selain rasa jamur, juga ada rasa ayam dan rasa sapi. Masak sayurnya sebentar aja ya teman-teman, karena anak-anakku tuh nggak terlalu suka kalau sayurannya lembek. Terus ini aku rebus air dulu untuk rendam bihunnya. Aku pakai bihun jagung 1 lembar anceh ya. Bihunnya udah lunak, langsung aja deh aku mau masak. Ini wajannya bekas tadi masak sayuran itu. Seperti biasa aku cuma bilas-bilas aja. Buang air rendamannya ya teman-teman, terus aku gunting-gunting biar nanti diaduknya nggak terlalu susah. Terus ini aku pakai bumbu dasar putih juga, 1 sendok makan ya teman-teman. Kalau di rumah udah biasa stok bumbu dasar gitu, enak aja gitu ya teman-teman, masaknya jadi gampang, jadi praktis dan cepet. Emang sih saat pertama bikin bumbu dasarnya itu agak repot ya teman-teman memakan waktu, cuman nanti praktisnya jadi berkali-kali. Untuk rendangnya aku tambahkan gula pasir sedikit ya teman-teman, cuman memang nggak bisa dicicipin ya. Jadi pakainya ilmu kira-kira aja, feeling. Oke deh lanjut, masuk ya wortelnya. Aku tumis-tumis dulu sampai layu. Baru aku masukkan bakso-nya dan aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, kayaknya kering banget. Terus kalau bakso sama sayurannya udah mateng, tambahkan bihunnya. Ini aku kasih garam, lada bubuk. Dan tentunya umami take dari Bionic Farm, ini bumbu kaldu yang rasa sapi. Untuk info pembelian produk dari Bionic Farm, sudah aku tuliskan keterangannya di deskripsi. Terus nggak lupa ya teman-teman, bihunnya dikasih kecap manis. Terus aduk sampai rata, dan tunggu sampai airnya itu menyusut dan bihunnya matang. Ini bihunnya udah matang ya teman-teman, tinggal aku tuang aja ke wadah. Kalau makan bihun goreng kayak gini, kayaknya kurang lengkap ya kalau tanpa gorengan. Jadi habis ini aku mau ke warung deket rumah aja ya teman-teman, aku mau beli gorengan sedikit aja. Kayak tadi kompornya aku titipkan ke Kak Salwa dulu. Ini kuarendangnya juga udah mulai menyusut ya. Dan untuk minumannya teman-teman, ini tuh aku mau coba bikin smoothie ala-ala cafe gitu ya, minuman kekinian. Nah aku mau bikin minuman smoothie, kesukaannya Kak Salwa nih teman-teman yang rasa taro. Desafran juga suka kalau yang rasa taro dan green tea. Untuk rasa taro atau ubi ungunya, disini aku pakai My Purple, ini tepung instan. Jadi dia terbuat dari 100% ubi ungu organik ya teman-teman. Dan di dalamnya juga ada resep-resepnya juga ya teman-teman, yang tentunya gampang dan bisa untuk dipraktekan di rumah. Ternyata tepung ubi ungu instan seperti ini banyak banget ya teman-teman, bisa dibuat olahan. Beragam sekali dan kayaknya enak-enak gitu. Dimulai dari yang paling gampang ya teman-teman, kita bisa bikin smoothie, es krim, puding, mie, dan aneka panggangan. Seperti kue kering, kue donat, pancake, pie, dan roti. Pokoknya ternyata tuh banyak banget ya. Dan produk My Purple tepung instan ini adalah produk dari Bionic Foam juga. Nah jadi dalamnya warna ungu seperti ini, ini warna alami dari ubi ungunya ya teman-teman. Jangan lupa cek description box ya teman-teman untuk info pembeliannya. Karena udah hampir maghrib ya teman-teman, ini aku langsung aja mulai bikin smoothienya. Untuk cara pembuatannya, ini aku ngikutin yang di resep aja ya teman-teman. Aku mau bikin 2 gelas untuk anak-anak, jadi ini aku pakai 2 sendok makan. Terus untuk susunya 400 ml, jadi kalau untuk 1 gelas cukup 200 ml aja ya. Terus biar makin manis teman-teman, ini aku tambahkan SKM secukupnya aja. Nah sudah siap ya teman-teman, lanjut tinggal di blender aja. Nah seperti ini ya teman-teman, jadinya ini tuh lembut banget. Ternyata ini bisa jadi 3 gelas ya teman-teman, dan aku kebagian deh. Dan pas buka puasa, aku cobain minum dan ternyata rasanya tuh enak banget. Dia teksturnya lembut gitu ya teman-teman, dan rasanya tuh creamy banget, karena kan tadi campurannya susu ya. Ini tuh rasanya lebih enak, gak kayak anak-anak kalau beli di luar gitu. Ini recommended ya teman-teman, untuk bikin kreasi cemilan di rumah. Terus ini Alhamdulillah untuk rendangnya juga ya, kuahnya udah menyusut sedikit lagi. Dan untuk dagingnya juga udah empuk ya, jadi kalau masak rendang itu memang menguras waktu ya teman-teman, lama banget. Sebentar lagi waktunya berbuka ya teman-teman, dan Alhamdulillah Mas Zafran dan Kak Salwap puasanya full dari hari pertama. Full sampai maghrib dan tanpa drama. Alhamdulillah banyak-banyak bersyukur untuk rezeki yang didapat ya teman-teman hari ini, sebelumnya atau nanti. Dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk mams dan teman-teman dan keluarga di rumah. Terima kasih banyak sudah selalu support channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!